Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang beberapa subtema Yang pertama yaitu wanita dalam pandangan islam Yang ketiga wanita karir Yang keempat yaitu kepemimpinan wanita Yang terakhir syarat-syarat wanita menjadi pemimpinan Yuk langsung aja kita simak pemaparan materi tentang kepemimpinan wanita dalam pandangan islam Let's go! Di sini saya akan menjelaskan tentang subtema yang pertama yaitu wanita dalam pandangan islam Dalam pandangan islam wanita itu bukanlah musuh atau lawan dari laki-laki Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita Keduanya tersebut tidak dapat dibisahkan karena saling berkaitan Karena wanita itu merupakan pasangan dari laki-laki Seperti orang bilang wanita adalah tulang rusuk dari laki-laki Maka keduanya sering berhubungan, saling membantu dan saling menguntungkan Dalam Quran surat Al-Imran ayat 195 jelaskan bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengatakan atau merendahkan gajah wanita dari laki-laki Atau membedakan wanita untuk kepentingan laki-laki Pendegasan karakteristik wanita Di sini dibagi tiga Yang pertama yaitu wanita dan laki-laki memiliki peran yang berbeda Maksudnya adalah peran wanita pada umumnya adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami Terutama membersihkan rumah Pokoknya yang berkaitan dengan rumah tangga itu adalah tugas seorang wanita Dan tugas seorang laki-laki yang utama adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya Di situ adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan Jadi tidak bisa disamakan peran wanita dan laki-laki Walaupun sekuat tenaga pun wanita tetap saja dia masih lemah dan lebih kuat seorang laki-laki Yang kedua yaitu menutup aurot Kenapa wanita jika sudah balik diwajibkan untuk menutup aurot? Karena dengan menutup aurot kita bisa mengandari kejadian-kejadian yang negatif Karena orang bisa lebih menghormati kita Karena kita berjilbab, karena kita menutup aurot dengan baik Seorang wanita pasti bakal dihormati, disegani oleh siapapun jika dia bisa menutup aurot Dan itu merupakan kewajiban yang utama dari sebagai wanita Yang ketiga yaitu laki-laki dan wanita mempunyai balasan yang sama Maksudnya disini jika wanita mempunyai kesalahan atau melakukan kesalahan bermaksiat Dan laki-laki juga bermaksiat Mereka berdua sama-sama mempunyai balasan yang sama Tidak lebih ringan seorang wanita atau lebih keras seorang laki-laki Semuanya sama, memiliki balasan yang sama Yang setimpal dengan apa yang mereka berbuat Jadi disini ada beberapa hal yang laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan Namun berbeda Berbedanya adalah Tidak bisa ditamakan dalam peran apapun Tapi keduanya itu saling berkaitan Nah, seperti yang telah kita ketahui Bahwa Islam adalah sebagai agama yang rohmatanil alami Maksudnya disini yaitu Islam diturunkan oleh Allah SWT Berguna untuk menyempurnakan ahlak manusia Dan mengatur tujuan hidup manusia agar menjadi lebih harmonis dan lebih damai Begitu juga kehadiran Islam Juga untuk memperbaiki derajat Dan perlakuan orang terhadap seorang wanita Seperti firman Allah yang menjelaskan bahwa Kedudukan seorang wanita adalah sama dengan kedudukan seorang laki-laki Wanita diciptakan bukan untuk sebagai Nah, banyak hal yang diperbaiki oleh Islam terhadap akhlak dan pandangan orang jahiliya terhadap seorang wanita Pada zaman jahiliya, wanita dipandang sangat rendah Sebagai budak nafsu dan bahkan tidak berarti sama sekali kedudukannya Selain itu, ketika ada seorang bayi perempuan lahir maka wajib dibunuh Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah surat yang berbunyi Dan apabila seseorang diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan hitamlah atau merah pada mukanya Dia sangat marah Dia menyembunyikan mukanya dari orang yang banyak Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya Apakah ia akan memelihara dengan menanggung kehinaan Ataukah ia akan menguburnya hidup-hidup Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu Quran surat Anahal ayat 58-5 Dalam surat lain juga menceritakan hal yang sama Tentang bagaimana orang kafir sebelum datangnya Islam Memperlakukan wanita Allah subhanahu wa ta'ala berterima Apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya Karena dosa apakah dia dibunuh Surat At-Takwir ayat 8-7 Tidak hanya itu saja Perlakuan orang-orang kafir terhadap wanita pada zaman jahiliyah tersebut Wanita tidak diberi warisan Walaupun dalam keadaan yang sulit apapun Karena harta warisan hanya untuk kaum laki-laki Wanita sama seperti barang yang bisa dijual-belikan dan diwariskan Dahulu orang jahiliyah ketika meninggal Istrinya juga bisa diwariskan pada orang lain seperti Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subtema yang kedua Yaitu kedudukan wanita Dalam Al-Quran Allah menjelaskan mengenai kedudukan wanita Di antaranya Allah berfirman Dan orang-orang yang berfirman Laki-laki dan perempuan Sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian lainnya Mereka menyuruh mengejarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar Mendirikan sholat Menunaikan zakat Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya Mereka akan dibeli rahmat oleh Allah Tersungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Pejaksana At-Taubah ayat 71 Dari ayat di atas dapat dibahami bahwa Pria dan wanita saling tolong-menolong Terutama dalam satu rumah tangga Dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama Dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar Namun ada di antara perintah Allah Yang ditujukan kepada masing-masing individu Seperti melakukan sholat Bukan hanya sholat Kuasa, zakat Itu merupakan yang harus dilakukan individu Mengapa harus dilakukan individu? Karena Seat kita sholat Itu hanya hubungan antara kita dan Allah Gak ada hubungannya dengan suami kita Anak kita atau keluarga kita Jadi Walaupun dalam satu rumah tangga Ada ibadah yang hanya kita dan Allah Dalam melakukan hubungan vertikal Masing-masing pria dan wanita Mempunyai kewajiban tersendiri Allah SWT berfirman Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan Sedang ia orang yang beriman Maka mereka itu masuk ke dalam surga Dan mereka tidak dianiaya Walaupun sedikitpun Jadi Siapapun yang mengerjakan amal soleh Dia terbebas dari api neraka Karena Allah sangat menyayangi orang-orang yang beramal soleh Ayat tersebut Memberi petunjuk bahwa Karya wanita Dalam bentuk apapun Dilakukannya Adalah menjadi miliknya Dan bertanggung jawab pula Atas apa yang dia kerjakan Seperti Seperti masalah ibadah Tergantung kepada pihak pria Tergantung kepada amalnya Baik dan buruknya Jadi Saat kita melakukan Kebaikan Hanya kita yang memiliki pahala Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya dengan pria Dengan keluarganya Sebaliknya juga Saat pria melakukan maksiat Tidak ada hubungannya Dosanya dengan sang istri Cuman Tidak ada hubungannya Kepada dia Karena dia yang melakukan maksiat Setelah islam datang Wanita mendapatkan angus dan Mereka diperlakukan Sebagaimana layaknya manusia pada Tidak ada pilih kasih Antara pria dan wanita Agama islam Memandang wanita Sebagai teman Mendampi Bagi para pria Bukan budak Yang diperlakukan Sama dengan harta benda Dan sebagai pemuas Dalam sistem islam Wanita ditempatkan dalam Tiga kata bahwa Yang pertama Wanita sebagai anggota umat Wanita sebagai Bagian tak terpisah dari umat Mendapat perlakuan yang sama persis Dengan laki-laki Baik dalam urusan ibadah Dan mu'amman Tiada kelebihan laki-laki Atas wanita Dengan demikian Wanita mempunyai Hak yang sama Dalam usaha Melakukan perbaikan Istilah dalam masalah Yang kedua Wanita sebagai anggota keluarga Kedudukan wanita di keluarga Dalam islam Ditempatkan sebagai tempat terhormat Bahkan wanita di rumah Tangganya menjadi pilar Utama yang akan menopang Keberlangsungan keluarga Lebih dari itu Seorang wanita akan menjadi Beletak Kesemimpinan dan Semua dalam keluarga Dari istilah Sinilah arti penting wanita Dalam proses pendidikan Dan sosialisasi Dalam keluarga Yang ketiga Sebagai anggota Dalam masyarakat Peranan wanita Dalam masyarakat Tidak terpisahkan Dari keluarga Perhubungan sosial Di masyarakat Tidak akan berlangsung Jika tidak terdapat Gerakan dari keluarga Keterlibatan wanita Dalam masyarakat Menurut Tile Mai Adalah sebagai Agen intelektual Sebagai agen Keterampilan masyarakat Sebagai agen Di bidang polisi Baik saya akan Melanjutkan Pemaparan materi Dengan Subtema yang ketiga Yaitu Tentang wanita karir Sebelum kita mulai Pemaparan materi Mari kita Ketahui Apa sih pengertian Wanita karir itu Nah Wanita karir itu Adalah Wanita Yang menekuni Sesuatu Atau beberapa Pekerjaan Yang dilanasi oleh Kahlian tertentu Yang dimilikinya Untuk mencapai Suatu kemajuan Dalam hidup Pekerjaan Ataupun Jabatan Nah Ada pun Ciri-ciri Dari wanita karir Yang pertama Yaitu Wanita yang Aktif Melakukan Kegiatan-kegiatan Untuk mencapai Suatu kemajuan Yang kedua Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Merupakan Kegiatan-kegiatan Profesional Sesuai bidang Yang ditekuni Baik bidang Politik Ekonomi Pemerintahan Maupun bidang-bidang Lainnya Dan Yang terakhir Yaitu Bidang pekerjaan Yang ditekuni Oleh wanita karir tersebut Adalah bidang Pekerjaan Yang sesuai Dengan keahliannya Dan dapat Mendatangkan Kemajuan Dalam Kehidupan Dirinya Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Hukum Wanita karir Menurut Pandangan Islam Nah Tidak ada Satupun Petunjuk Maupun Ketetapan Dalam Adama Islam Yang Menyatakan Bahwa Wanita Dilarang Dilarang Bekerja Di luar Rumah Khususnya Jika pekerjaan Tersebut Membutuhkan Peran Dan Penanganan Wanita Misalnya Perawat Pengajar Anak Maupun Yang Pekerjaan Yang lainnya Nah Disini ada Beberapa alasan Dimana Seorang Wanita Diperbolehkan Untuk Bekerja Di luar Rumah Untuk Mencari Nafkah Yang pertama Alasan pertama Rumah Tangga Memerukan Banyak Biaya Untuk Kebutuhan Sehari-hari Dan Untuk Menjalankan Fungsi Keluarga Sementara Penghasilan Suami Belum Mencukupi Untuk Kebutuhan Keluarga Tersebut Atau Suami Sakit Maupun Meninggal Sehingga Ia Berkewajiban Untuk Mencari Nafkah Bagi Dirinya Sendiri Maupun Untuk Anak-anaknya Untuk Alasan Yang kedua Pertama Yaitu Masyarakat Memerlukan Bantuan Dan Peran Wanita Untuk Melaksana Tugas Tertentu Yang Hanya Dapat Seperti Perawat Dokter Guru Dan Pekerjaan Lain Sesuai Dengan Kodrat Wanita Nah Teman-teman Setelah kita Mengetahui Apa sih Pengertian Wanita Karir Itu Dan Apa saja Alasan Yang Memperbolehkan Wanita Untuk Bekerja Sebagai Wanita Karir Nah Selanjutnya Saya akan Membahas Tentang Apa saja Saran-saran Bagi Wanita Yang Ingin Bekerja Di Luar Rumah Yang Pertama Yaitu Rundingkan Dengan Suami Anda Sebelum Anda Memulai Suatu Pekerjaan Karena Apa Kalau Kita Sudah Berumah Tangga Seorang Istri Diperbolehkan Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Apabila Sudah Diritoi Atau Sudah Diberi izin Oleh Seorang Suami Nah Saran Yang Kedua Yaitu Para Pria Pun Disarankan Untuk Tidak Berkeras Dengan Membenarkan Istrinya Bekerja Di Luar Rumah Kecuali Jika Pekerjaan Itu Dianggap Tidak Sesuai Baginya Nah Saran Yang Ketiga Bagaimana Wanita Harus Memperhatikan Hijab Islam Atau Gerudung Bila Tidak Berada Di Rumah Mereka Juga Harus Menghindari Terlalu Banyak Bergaul Dengan Para Pria Yang Bukan Mugrit Jadi Setelah Kita Melakukan Suatu Pekerjaan Kita Harus Dituntut Juga Harus Tetap Menjaga Juga Bagaimana Yaitu Kaum Wanita Harus Berhati Hati Walaupun Mereka Bekerja Di Luar Rumah Mereka Tetap Diharapkan Oleh Suami Dan Anak Anak Untuk Melakukan Pekerjaan Seperti Mengurus Rumah Memasak Mencuci Dan Yang Yang Kelima Yaitu Bila Seorang Wanita Merasa Bahwa Dengan Tambahan Pekerjaan Dan Tanggungjawab Di Atas Ia Harus Mengerjakan Pekerjaan Yang Lain Lagi Maka Ia Harus Sependapat Dengan Suaminya Dan Bekerja Dengan Seizinnya Dan Atas Nasihatnya Pula Dan Bila Suami Tidak Sependapat Maka Ia Harus Melupakan Pekerjaan Selanjutnya Menurut Al-Qurtubi Sebagaimana Dikutip Oleh Abdul Majid Kata Kauwamuna Lanisa Artinya Pemimpin Atas Kaum Wanita Adalah Kepemimpinan Pria Atas Wanita Dalam Pengertian Tersebut Ialah Suami Mengatur Mendidik Memaksanya Di rumah Mencegahnya Untuk keluar Dari rumah Dan Istri Harus Menerima Menteri Menteri Perintah Sama Bukan Dalam Kemalsiatan Alasannya Adalah Keutamaan Mengapa Menjadi Keutamaan Karena Tugas Istri Jika Dalam Rumah Tangga Adalah Menteri Menuruti Apa yang Diomongkan Oleh Suami Jika Memang Itu Yang Diletapkan Oleh Suaminya Sebagai Istri Harus Bisa Melakukan Alasan Selanjutnya Adalah Untuk Nafkah Kesempurnaan Aka Dan Kekuatan Dalam Urusan Jihad Warisan Dan Amar Ma'ruh Nabi Mungkar Jika Suami Menyuruh Istrinya Masalah Nafkah Amar Ma'ruh Nabi Mungkar Jihad Itu kan Hal Yang Pahit Jadi Seorang Istri Harus Menurut Gak Bisa Karena Tidak Pendapat Dengan Kita Kita Akhirnya Menolak Tidak Nurut Kepada Suami Itu Bukanlah Hal Yang Patut Dilakukan Oleh Seorang Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Tidak Larangan Seorang Wanita Menjadi Pemimpin Pemimpin Kepemimpin Pemimpin Tidak Hanya Di Domisi Kau Milag Saja Namun Demikian Kebanyakan Tendek Yawan Memberikan Peringatkan Terhadap Dampak Negatif Kemimpin Wanita Bahwa Wanita Berkarir Bagi Kehidupan Keluarga Keluarga Jadi Berantakan Karena Seorang Ibu Tidak Lagi Memperangkan Wahbab Al-Zuhaili Mengatakan Bahwa Tidak Sah Seorang Perempuan Menjadi Kepala Negara Dan Nabi Sallallahu Al-Sallam Dan Pulau Rasidin Dan Penguasa Penguasa Sesudahnya Juga Tidak Pernah Mengangkat Perempuan Menjadi Seorang Hakim Kepala Negara Mau Pemimpin Sedangkan Untuk Kekuasaan Yang Cakupnya Terbatas Misal Pemimpin Daerah Kepemimpinan Wanita Masih Diperbolehkan Ini Maksudnya Seorang Wanita Jika Dijadikan Untuk Kepala Negara Presiden Atau Gubernur Itu Tidak Diperbolehkan Menurut Bupati Wali Kota Kepala Desa Kepala Kepala RP Kepala RW Itu Masih Diperbolehkan Oleh Para Kepemimpinan Wanita Ini Adalah Kepemimpinan Wanita Dapat Dilembarkan Asalkan Saja Tidak Melupakan Tugas Dan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri Karena Tugas Tersebut Tidak Dapat Digantikan Oleh Suami Maupun Dan Yang Terakhir Syarat-syarat Wanita Diperbolehkan Menjadi Pemimpin Bolehnya Perempuan Menduduki Posisi Penting Di Lembaga Pemerintahan Dari Kepala Negara Sampai Ketua RP Maupun Di Sektor Satwa Bukan Tanpa Syarat Islam Membuat Aturan Aturan Yang Ditaat Di Atas Setiap Langkah Yang Dilakukan Oleh Setiap Muslim Yang Pertama Pekerjaan Yang Dilakukan Hendaknya Tidak Menyadakan Wanita Yang Utama Yang Kedua Terpegang Deguh Pada Etika Islam Seperti Tata Cara Keluar Rumah Berpakaian Berjalan Bicara Dan Menjaga Gerak Gerima Nah Selesai Sudah Pembahasan Kita Kali Ini Selanjutnya Kita Akan Memberikan Kesimpulan Yang Pertama Kedudukan Wanita Sebelum Datangnya Islam Wanita Hanya Sebagai Budak Nafsu Harta Dan Dapat Diperjual Belikan Dan Diwariskan Namun Setelah Adanya Islam Datang Wanita Lebih Dihormati Karena Dalam Islam Tidak Membedakan Kedudukan Wanita Dan Laki-laki Kecuali Yang kedua Adalah Tentang Wanita Karir Seiring Berkembangnya Zaman Teknologi Masyarakat Menjadi Lebih Modern Maka Sejak Itu Banyak Wanita Yang Memutuskan Dirinya Sebagai Wanita Karir Namun Ada Beberapa Masyarakat Yang Masih Berpikiran Tradisional Atau Terlambat Karena Mereka Menganggap Bahwa Wanita Karir Itu Dapat Melantarkan Keluarganya Suami Dan Segalanya Namun Wanita Bisa Menjadi Wanita Karir Ad Sal Dia Tidak Melalaikan Tugasnya Yang Utama Karena Tugas Wanita Yang Utama Adalah Sebagai Impe rumah Tangga Mengurus Suami Anak Dan Kepuluan Lainnya Yang Di Dalam Rumah Dan Juga Wanita Saat Bekerja Di Luar Rumah Dia Dapat Menjaga Etika Cara Berpakaian Aurat Dan Kepercayaan Sama Suami Itu Tidak Jadi Masalah Yang Penting Bagaimana Caranya Wanita Sebut Dapat Menjaga Dirinya Saat Dia Bekerja Nah Kita Masuk Ke Kesimpulan Yang Ketiga Yaitu Mengenai Kepemimpinan Wanita Dalam Bandangan Islam Memang benar Islam Mengajarkan Kita Untuk Memilih Pemimpin Seorang Laki-laki Namun Ada Para Ulama Yang Menjelaskan Bahwa Yaitu Menjabat Sebagai Empati Wali Kota Kepala Desa Lura Kepala RT Dan RW Dan Sebagainya Namun Ada Batasan Tersendiri Juga Wanita Ini Tidak Boleh Menjadi Seorang Pemimpin Wanita Tidak Boleh Menjadi Seorang Presiden Ata Kepala Negara Tidak Boleh Menjadi Hakim Dan Tidak Boleh Menjadi Gubernur Dan Jika Seorang Pemimpin Benar Benar Dijabat Seorang Perempuan Perempuan Ini Tadi Tidak Boleh Lalai Tugas Utamanya Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Mengurus Rumah Tangganya Mengurus Suami Mengurus Anak Memasak Dan Mengerjakan Pekerjaan Pemimpinan Wanita Semoga Pembahasan Kita Tadi Dapat Bermanfaat Untuk Kalian Terima Kasih Telah Menonton Video Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sia Lebih Terkata Kehidupannya Dalam Bumi Ini Nah Begitu Juga Kehadiran Islam Juga Untuk Memperbaiki Drak Tidak Ada Bilih Kasih Antara Pria Dan Wanita Agama Selamat Bukan Dalam Pemaksiatan Alasan Yang Mendasari Hal Tersebut Adalah Keutamaan Nah Berakhir Sudah Pembahasan Kita Kali Ini Mengenai Kepemimpinan Wanita Semoga Pembahasan Di awal Tadi Dapat Menempat Kalian Sisi 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 Mari 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 iempo Sisi Sisi